Halo kawan-kawan, di depan saya ada dua buah kaos dari dua merk yang sangat terkenal malah ya. Ini ada Shining Bright dan ini ada Scrimose. Kalau dari segi harga, retail di online memang di sekitar Rp80.000-an ke atas, ini sekitar Rp70.000-an. Tapi karena memang beda tipis, maka akan coba saya sandingkan gimana perbedaan dan persamaan dari kedua produk, dari kedua merk ini. Tag-nya mirip, sama. Ini press tag-nya yang Rp200.000 dan yang Rp185.000. Kualitas tag-nya saya anggap sama, nggak ada yang lebih spesial di antara yang lain. Kemudian bedanya di sini, ini woven-nya pakai tagging gitu ya, di tag gitu. Tapi kalau ini disablon. Di bagian bawah untuk Scrimose, di bagian bawah kosong. Shining Bright di bawah ada tag yang panjang lagi warna kuning ya, di bawah gitu ya. Untuk tag, sepertinya lebih eksklusif punya Shining Bright ya. Bahannya oke semua. Ini tidak terlebih bahan yang bagus semua dua-duanya. Cuman memang bedanya di sini adalah punya Shining Bright lebih tebal, karena dia 24S. Punya Scrimose lebih tipis karena 30S. Bedanya di situ, makanya di sini kerasa kelembutannya, lembutnya sedikit lebih lembut untuk Scrimose. Karena memang bahannya lebih tipis punya Scrimose ya. Halusnya sama, dua-duanya juga jatuh. Untuk bahan dua-duanya oke. Untuk jahitan, saya langsung ke perbedaannya langsung saja. Bagian depan, ini punya Scrimose. Terus jahitannya satu saja, seperti ini. Punya Shining Bright dua. Terus beda lebarnya segini ya. Lebar necknya ini tebal banget. Ini standar ya, hampir dua kali lipatnya. Jahitan overall sama-sama mantap, sama-sama kuat. Cuman bedanya adalah bagian tangan yang sini ya. Ini punya Shining Bright di Dide Double, seperti ini. Dan punya Scrimose satu saja. Yang lain mirip ya, model-modelnya juga mirip. Cuman memang karena ini lebih tebal, jahitannya lebih proper gitu ya. Lebih gede-gede gitu ya. Bagian ketiaknya seperti ini, bedanya. Ya, seperti itu. Bagian bawah seperti ini, bedanya. Seperti itu. Dan seperti ini. Sabrunan punya Shining Bright ini Discharge. Punya Scrimose adalah Plastisole. Bedanya seperti itu. Feelnya punya Shining Bright ini tebal gitu ya. Discharge yang tebal gitu. Hampir kalau kasat mata, kayak Plastisole. Tapi setelah dilapak, ini adalah Discharge. Dan ini punya Scrimose, ini Plastisole. Seperti itu. Tapi ini keduanya kualitasnya oke. Durability-nya bagus kayaknya ya. Untuk harga retail yang segitu, memang worth ya. Maksudnya, di beda harga yang Rp10.000 ya, memang ini sedikit lebih spesial daripada Scrimose. Cuman di harga rentang segitu, dua-duanya worth menurut saya. Sekarang pen salah satunya, enggak ada masalah. Suka Scrimose, Monggo, suka Shining Bright, silahkan. Dua-duanya legend. Dua-duanya bagus. Masalah packaging, lebih oke Shining Bright ya. Karena plastiknya lebih tebal dan ada tulis-tulisannya ya. Dan dikasih pula penyekat seperti ini. Untuk menjaga agar produk selalu rapi. Cuman, untuk Shining Bright tadi enggak dikasih stiker ya, kawan-kawan. Untuk Scrimose, saya beli tiga kali Scrimose, hanya dikasih satu kali stiker. Gitu, kawan-kawan. Keduanya oke, keduanya silahkan. Enggak ada masalah, enggak ada yang bisa dicelah dari keduanya. Jadi, ini dua-duanya produk lokal yang wajib sekali kalian support. Mau pilih salah satu, silahkan saja. Enggak ada masalah. Begitu saja, semoga jadi rapi kalian saat bingung memilih Shining Bright atau Scrimose. Semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas.